Terima kasih juga tadi yang sudah disebut hadir Dari BPSDM Dosen-dosen dari PTN yang lain yang hadir hari ini Ada alumni PTSP dan semuanya Seme Port yang hadir pada malam hari ini Terima kasih sudah bergabung Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi Ada yang bisa memberi informasi Pak Pris Sakitnya apa ya? Tadi katanya lambung ya Prof Didi ya Lambungnya kurang baik Saya hari Jumat pagi Kan ini sekarang Sabtu ya Jumat pagi itu saling WA dengan BIO 15 lah saya berkomunikasi Pak Pris Tolong ada yang ingin minta rekomendasi Ya Pak gitu Saya jawab Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih. 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 Pada kesempatan ini kami mengajak rekan-rekan semua untuk melanggitkan doa-doa terbaik kita. Doa-doa untuk sahabat kita, rekan kita, teman kita, pimpinan kita yang telah memberikan banyak inspirasi dalam masa hidupnya. Baik, kita tundukkan hati dan pikiran kita bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Al-Fatihah 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 Amin. 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 Semuanya akan fana, yang kekal adalah wajah Tuhan yang maha mulia, maha terpuji. Kita semua akan mengalami hal yang sama, cuma antrian yang panjang. Kita tidak pernah tahu antrian ini siapa di depan, siapa di belakang. Itu benar-benar rahasia Allah. Saya yakin Prof. Firman Zahad dalam hidup beliau adalah orang baik, sangat baik. Orang-orang yang kenal Pak Firman Zahad, mengenal beliau adalah orang yang sangat rendah hati, sangat bersahaja, omongan beliau menjadi sangat menyenangkan, menenangkan, menyenangkan hati. Sebagai teman, saya merasa cukup dekat walaupun jarang ketemu, tapi saya merasakan bahwa Prof. Firman Zahad adalah salah satu hamba Allah. yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan apa yang terbaik dari Prof. Firman Zahad dapat kita contoh. Mahasiswa yang berkenalan dengan beliau, mahasiswa yang beliau bimbing, merasakan itu, dan mudah-mudahan segala kebajikan beliau ini adalah menjadi amal ibadah yang akan mengantarkan beliau mendapatkan surga jannatun naib. Tidak lainnya yang dapat saya sampaikan, mari sama-sama kita mendoakan, semoga karya beliau, kontribusi beliau, hidup beliau yang sangat singkat ini, menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah menerima segala amal ibadah Prof. Firman Zahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sipian Jalil. Doa-doa kita yang seolah-olah dijaga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Di sini ada Ibu Omi yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Omi sudah berkenan hadir juga di tengah-tengah kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada kesempatan hari ini bisa memberikan jalan yang lancar Pak Pis menuju tempat yang di sisi Allah. Insya Allah. Pada kesempatan kali ini juga, sekali lagi saya mewakili unitas para Madinah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan yang memenuhi acara doa bersama kali ini. Ada dari Mataram, unitas Nadatul Watan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian juga ada para martawan media masa yang juga meliput acara ini. Terima kasih sekali lagi. Memang kehilangan kami ini adalah kehilangan bangsa. Karena seperti disampaikan tadi, banyak hal yang masih kami tunggu sebetulnya. Sesuatu yang akan dilakukan oleh Pak Pis ke depan. Seperti apa, masih panjang perjuangan sesungguhnya. Tapi Allah berkendak lain. Allah lebih sayang, lebih cinta kepada beliau. Sehingga dipanggil duluan daripada kita. Dan saya berharap pertemuan hari ini bisa membawa berkah buat kita semua. Buat kita yang mendoakan juga. Kita memberikan pahala buat kita juga kepada semua pihak. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua. Sekali lagi saya berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Karena tidak ada kata itu yang akan bisa kami sampaikan. Kecuali ucapan terima kasih atas semua dukungan, supportnya buat kami di Universitas Paramadina. Dan untuk keluarga utamanya. Karena banyak hal yang amanah beliau kepada kami di Universitas Paramadina. Tanggung jawab itu masih harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi masih banyak PR yang harus kita lakukan bersama-sama. Untuk mengembangkan seperti pesan beliau ingin membawa para Mandina menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu yang menjadi tugas kami. Demikian saya ingin menyampaikan. Bila ada yang ingin sampaikan, Pak Renal Kasali masih ada? Bila Bapak ingin menyampaikan sesuatu, mohon kesempatan Bapak, Pak Renal untuk bisa di forum ini untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan masih ada Pak Renal Kasali. Silakan Pak. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Terima kasih. Dari BPSDM ada perwakilan dari DKI. Kami juga berterima kasih sekali lagi kepada Pak Anies, Pak Gubernur DKI yang telah memfasilitasi semua. Sehingga lancar dari mulai pemakaman sampai akhirnya dari awal sampai pemakaman. Terima kasih Pak Anies dan Pemprov DKI yang telah memberikan kesempatan ini. Kalau ada perwakilan dari Pemprov DKI, silakan mungkin dari Pak Toto ya Pak Toto untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang saya hormati, Pak Titi Rahbini, Ketua Pak Harian Pembina BSM Bukak Tahananian, Pak Hendro, Ketua Pengurus, dan tentunya Bu Omi, dari prosesi tadi pagi yang Pak Titi Rahbini, kak siap ke beliau, maupun tertemuan keluarga, kemudian juga pengantaran sampai di pemakaman. Untuk sangat berat ya. Saya sendiri membantu beliau sebagai moderator Pada 2 tahun Dan itu benar Sangat humble Dan Kadang-kadang Harus Berpikir keras Untuk bisa memacahkan masalah Tapi beliau tidak Menampakannya itu Jadi kita yang Harus bisa membaca Apa yang Diinginkan dan memang Kita banyak belajar Satu hal yang Pernah kami belajar Dari dia Tentang Tragedy of the common Saya ingat benar Saya pakai tulisan saya Bahwa Kita itu harus Memelihara milik kita bersama Dan itu yang Berkesan buat saya Mungkin teman-teman punya Kesan yang Tapi Bahwa milik kita bersama itu Harus kita Apelihara Kadang-kadang Bila bersama itu Di Sia-siakan Di rusak Tapi Saya kira Saya Kesan Saya Berkesan Berkesan buat saya Insyaallah Terima kasih Pak Toto 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 Pada kesempatan ini mungkin Terakhir saya ingin Ibu Omi Ada kesempatan Bisa menyampaikan sesuatu disini Ibu Omi Ibu Omi Masih ada Ibu Omi Pada Pak Komarudin Mungkin Pak Komarudin Bisa menyampaikan Satu patah dua patah Terima kasih Suara terdengar Kedengeran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yakin kita semuanya Sulit mengungkapkan dengan kata-kata Rasa kaget dan duga Atas meninggalnya Sahabat kita yang sangat baik Dan Betul-betul sulit Oleh karena itu malam hari ini Saya melihat yang hadir Tadi sudah 600an Ada satu Suasana emosional Yang dalam sekali Ijinkan saya Menyampaikan sedikit Semoga ini memberikan Satu taniah Di keluarga Pertama Kalau orang meninggal itu Langsung Vitalnya sebut Almarhum Almarhum itu artinya Orang yang dikasihi Orang yang dirahmati Jadi bagi seorang Mumin Ketika meninggal itu Dia Justru Merasakan Kenikmatan Panen Dari apa yang dilakukan Wafat Itu salah satu Maknanya Artinya Panen Atau Wisuda Jadi meninggal Dalam Islam Disikapi dengan Positif Ini penting Untuk Kita renungkan Mati Mata Maut Itu Itu ya Pisahnya Ruh dan Jasad Kulunafsin Dari khutul maut Ada lagi Ajal Ajal itu Ya memang Sudah habis Sudah expire Jatah waktunya Telah habis Kalau sudah tiba Saatnya Tidak bisa Dimajukan Dimundurkan Jadi Sebagai orang Beliman Sarananya Macam-macam Tapi Bahwa Peristiwa Ajal itu Memang sudah Tercatat Dari Allah Kita yakini Dan begitu Kita terima Nah Jadi ada Ungkapan Mati Ada wafat Ada ajal Satu lagi Mati Jujudah sebut Rujuk Roji'un Yaitu pulang Mengapa? Karena Bahwa Dunia ini Memang bukan Terminal akhir Kita itu Ziarah Wisata Kita punya Tugas Khalifatullah Dan kita Kembali Makanya Kembali itu Kalau kita Hayati betul Sebuah Peristiwa Yang menyenangkan Kita Merasakan Semua peristiwa Pulang itu Menyenangkan Pulang sekolah Pulang kampung Pulang mudik Pulang-pulang Nah Dalam Islam Makanya Ketika orang meninggal Itu Langsung Innalillah Wa inna ilahi Roji'un Bagita dari Allah Mila Allah Dan kembali Pada Allah Dan Dipanggil oleh Allah Ya Ayatuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ilarabiki Radiyatam Mardiyah Fadkhuli Fi'ibadi Wadkhuli Jannati Jadi memang Allah Memanggil Allah setelah Menunggu Wafat Almarhum Penuh kasih sayang Dengan demikian Saya yakin Bahwa Almarhum Sekarang Tengah Memasuki Perjalanannya Pada kehidupan Baru yang Lebih indah Yang penuh Kasih sayang The blessed life Yang duga Itu memang Kita semua Yang ditinggal Keluarga Yang ditinggal Tapi Almarhum Saya yakin Justru Dia telah Masuki kehidupan Baru yang Lebih indah Makanya Ada ungkapan Seorang Sui Mengatakan Coba renungkan Ketika engkau Mulai kehidupan Lahir Kamu sendirian Menangis Kanan kiri Pada tertawa Gembira Tapi nanti Balaslah Ketika meninggal Kamu Tertawa Gembira Bahagia Rujuk Kembali Pada rumah Allah Tapi kanan kiri Pada menangis Oleh karena itu Saya Kita semua Wajar Ditinggal Itu sedih Menangis Tapi kita yakin Bahwa Kita semuanya Milih Allah Kembali pada Allah Dan saya yakin Almarhum Tengah Masuki hidup Yang lebih indah Lebih damai Doa kita Semuanya Untuk Almarhum Profis Dan ketika Kita Ziarah Kubur Itu kan Ucapannya Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Minal Muslim Al-Muslimat Wal-Mu'min Al-Mu'minat Wa-Inna Insya Allah Bikum Lahikun Bahwa Kita semua Satu saat Akan Menyusul Dengan demikian Sekali lagi Kami semua Ikut berduka Dan saya yakin Sekali lagi Almarhum Sekarang ini Tengah Mengalui hidup Yang lebih indah Lebih damai Dan semoga Allah memberikan Kesabaran Ketabahan Kepada Kuran yang ditinggal Dan yakin Allah itu Maha Pengasih Maha Pemurah Maha Pelindung Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Juga pada Kesempatan ini Hadir Pak Ilham Habibi Tuga hadir Pak Efendi Ghazali Dari Guru Besar Ubi Hadir pada Kesempatan Pagian Malam hari ini Saya masih Mengundang Bu Omi Tadi saya Udah coba Kontak Bu Omi Atau Yang bisa Hadir Bu Omi Masih ada Bu Omi Tadi saya Juga melihat Ada Pak Wahing Nafis Dari Neurolis Magis Society Masih ada Pak Wahyuni Nafis Udah Tidak ada Baik Sini Mungkin perwakilan Dari Pak Ilham Habibi Bisa menyampaikan Sepata dua patah Katanya Pak Ilham Pak Ilham Habibi Masih ada Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kami Seseorang Dan juga Dari Habibi Center Sangat Berasa Kehilangan In Ucapkan Juga Semoga Terima Mungkin tidak Banyak Di antara Kita Di sini Tahu Bahwasannya Pak Kami Panggilnya Saya Mas Fis Telah Gabung Ke Habibi Center Sejak Kurang Lebih Setahun Dan Beliau Di Habibi Center Adalah Ketua Istitut Demokrasi Dan Ekonomi Dan Saya Kenal Mas Fis Ini Memang Sebagai Seorang Pakar Di Bidang Ekonomi Seorang Yang Juga Punya Pesyen Yang Satu kali Dia pun Masih Sangat Mudah Itu Yang Membuka Semuanya Sangat Keterajat Sakit Dan Sedih Karena Dan Masih Sangat Ini Beliau Wafat Ini Seperti Besok Maku Diterangkan Ketua Muslim Memang Maksud Ini Ada Maksud Yang Lebih Tinggi Yang Kita Mungkin Sebagai Manusia Mengerti Tapi Kadang-kadang Tidak Mengerti Saya Kira Dari Kamis Dari Keluarga Besaran Habib Sender Selamat Jalan Terima kasih Pak Ilham Habib Terima kasih Pak Ilham Terima kasih Banyak Pak Ilham Warga Juga Mengucapkan Terima kasih Ini Ada Satu Lagi Perwakilan Dari Apa Namanya Alumni FAW Pak Zaki Musri Silakan Pak Untuk Menyampaikan Sepata Dua Pata Katanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami semua Kehilangan Beliau Dan ini Sepertinya unreal Sekali ya Sangat-sangat unreal Sangat sesuatu yang Susah Kita cernah Sebetulnya Beliau adalah Dekan termuda Waktu di FEB Profesor termuda Di EIB Dan mungkin Yang termuda juga Dari kita semua Yang berangkat Lebih dulu Itu sesuatu yang Kita Sangat sulit Mendengar beritanya Semua orang Yang pernah Bertemu beliau Berinteraksi dengan beliau Mempunyai selalu Cerita yang positif Dengan beliau Beliau meninggalkan Legacy yang Cukup Dalam Bagi kita semuanya Dan Saya masih ingat Ketika beliau Menjadi Kupromotor saya It's more like a friend Dan Banyak sekali Belajar dari beliau Beliau Mentouch Semua hati Orang Memikirkan Banyak hal yang besar Yang mungkin Sebagian dari kita Menggabekannya Dan setiap kali Kita diadakan oleh Rahasia Allah Yang sangat luar biasa Yaitu Kematian seperti ini Kita semua Gak ada yang bisa Apa-apa Tentu kita kehilangan Semuanya Dan Saya mau wakili Teman-teman Dari Program Pasar Sarjana Hilmu Manajemen FABUI Mendoakan Yang Dari lubuk hati kami Yang paling dalam Agar beliau Diampuni segala Dosa-dosanya Dijawakan dari Segala siksa kubur Diterima arwahnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan Mendapatkan Segala kebaikan Akhirat Amin 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 Ya Rabbal Alamin Beliau adalah orang Surabaya Saya juga dari Surabaya Sugeng Sare Pak Fis Sugeng Tindak Insya Allah Apa yang menjadi Legasinya Selalu dapat kita Teruskan Dan kita semua Akan selalu Mendoakan Yang terbaik Bagi keluarga Yang ditinggalkannya Agar kuat Dan tabah Menghadapi Semua ini Amin Amin Dapat saya sampaikan Lebih kurangnya Saya mohon maaf Atas Segala yang Tadi saya sampaikan Bila ada kekurangan Dan sekali lagi Kita kehilangan Sekali Pak Fis Tetapi bukan berarti Segala regisinya Harus berhenti Semua yang baik Kita teruskan Dan Semua idealismenya Kita pertahankan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Jaki Saya juga Terima kasih Dari kolega Yang di chat Menyampaikan Ada dari Mercubwana Ada dari Binawan Ada dari beberapa Universitas Yang mungkin Bisa saya sebutkan Satu persatu Juga saya ingin Mengucapkan terima kasih Pada Ibu Josefina Sationo Dari GCN Yang sudah hadir juga Pak Rafiuddin Juga sudah hadir Dari Port Foundation Yang selalu Mendukung Kami di para Madinah Bersama Pak Fis Insya Allah Semua Amal ibadah beliau Akan diterima oleh Allah SWT Terima kasih Terima kasih Pada Pak Budi Pak Arief Budi Manta Yang juga Yayasan Wakab para Madinah Yang selalu Terima kasih Semuanya Mungkin kesempatan Terakhir saya ingin Menyampaikan Pak Arief Budi Manta Untuk bisa Bu Ufad Bu Bumi sudah siap Tadi katanya Siap Oke Bu Bumi dulu Baik Bu Bumi Terima kasih Pak Karulazi Yang sudah hadir juga Bu Bumi Bu Bumi Beberapa kali kami ketemu Dengan Bu Emu Bersama dengan Pak Fis Bu Bumi Silahkan Bu Bumi Waalaikumsalam Ou Baik Assalamualaikum Alhamdulillah Salamat Alhamdulillah Bapak dan Ibu Terutama untuk Ibu Who Lo Habar Bombay Menujukkan Saya tadi Dan Saya Earing Saya Balas SMS Saya Tidak Percaya Tapi Ternyata Berita sendiri Ya Mungkin Saya memilihkan untuk Pak Fes orang yang kur, yang tegung, yang sangat yang sangat pun pokoknya idulah idulah untuk betulnya Pak Fes itu saya ingat kenangan di Pak Fes pertama begitu beliau di mendapat jabatan traktor beliau ke rumah cerita soal Pak Ramadina karena beliau merasa belum tahu atau belum kenal dengan Pak Ramadina dan saya ceritakan apa dari awal saat Nur mendirikan Pak Ramadina dan universitas tujuan segala macamnya sehingga Pak Fes itu merasa apa ya seperti beban yang harus dipikul dan beliau mengatakan bahwa saya akan membawa atau mengembalikan Pak Ramadina pada trak yang benar itu jenisnya Pak Fes waktu itu dan memang betul dengan 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 kesabatan dan usaha payah Pak Fes membangun Universitas Pak Ramadina itu melanjutkan perjalanan dengan baik dan dengan tracknya yang benar terakhir waktu Pak Fes sering ke rumah ya hanya dia lakukan soal di cerita-cerita ringan saja ya tentang mahasiswa atau tentang universitas untuk masa depannya juga dan terakhir beliau merasa sangat kecewa dan mau menitikkan air mata ketika kami dari Novois Masjid Society tidak bisa atau ditolak di Universitas Pak Ramadina ketika mau mengadakan seminar tentang pikiran-pikiran pemimpin bangsa yaitu tentang Cak Nur Gustur dan juga punya Safi Iman Rif Pak Fes datang sendirian dan bentuk mukanya wajahnya merah sangat sedih sekali kok kejadian kok itu kejadian akhirnya Pak Fes memberikan bantuan juga secara pribadi beliau berkorban dan ya ya itulah saya bilang tapi tidak usah jadi beban karena ya memang ini sudah sudah saya sudah sering mengalami kayak begini ini sepeninggal dan beliau terakhir beliau juga ingin ke rumah kalau tidak salah pernah lebaran kemarin belum sudah beberapa setelah lebaran beliau juga ke rumah dan berjanji akan sering juga ke rumah saya lagi itulah sangat andap asur Pak Fes itu beliau tidak semenjauh dari sihat-sifat sombong tetap andap asur tetap sopan santun menghormati orang tua ya mudah-mudahan semua amal ikhada dan amal kekuatan Pak Fes ini diterima dan Pak Fes lebih bahagia di sana dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan terutama untuk generasi muda bisa meneruskan persoalan yang telah dirintis Pak Fes demikianlah terima kasih atas kesempatan ini peluk cium untuk Ibu Fes mohon maaf saya belum bisa sopan insya Allah nanti kalau sudah sudah reda COVID-nya insya Allah saya ingin ke rumah Ibu Fes terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi bapak-bapak waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Bumi ada perwakilan dari keluarga Bumi terima kasih sekali lagi saya selalu menyampaikan mungkin sebelum saya akhirin apa hari ini insya Allah nanti tanggal Februari kita akan melakukan doa bersama untuk tujuh harinya Profesor Insya Allah nanti bagi teman-teman yang masih belum tempatan untuk menyampaikan pilih sungkawanya dan doa-doanya nanti insya Allah kita akan berkumpul lagi di sini sebelum saya menutup ini saya ingin sekali lagi mengucapkan semua yang hadir di sini dari awal kemudian yang dari chat ada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI IISIP UID United in Diversity Foundation Terakindo Transjakarta Tiami Untat Habibi Center Kementerian ATR BPN Universitas Kinawan BPSDM DKI Ruhulis Majid Sosyati Koran Sindo dan beberapa media yang hadir pada kesempatan hari ini nah mungkin itu yang ingin saya sampaikan terakhir ada perwakilan dari mahasiswa yang pernah menjadi mahasiswa kita juga sekarang Jogodosen kami persilahkan Prabu Pro Revolusi bisa ada kesempatan ya disini ada Prabu Revolusi perwakilan dari sebentar masih ada oke kalau tidak ada tidak ada ya Prabu Revolusinya sudah ada baik kalau tidak ada lagi mungkin Pak Hendro penutup Pak Hendro yang hadir pada kesempatan ini Pak Hendro mohon menutup sekali lagi menutupnya Pak Hendro Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim dari tadi kita mendengarkan semua masukkan komen-komen dari sahabat-sahabat Profis bekas murid kawan-kawan tidak ada yang negatif semua positif semua mendoakan semua menunjukkan karakter tabiat-tabiat yang baik dari Profis dan saya yakin ini tanaman-tanaman Profis luar biasa dan insya Allah ini menjadi amal jariah beliau yang mengantar ke beliau tempat yang sangat baik di sisi Allah mungkin itu saja Bufat atas nama Yayasan Wakaf Para Madinah kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara teman-teman bapak-bapak ibu-ibu mantan-mantan murid Profis yang turut mendoakan Profis Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Terima kasih dengan ditutupnya acara malam ini doa bersama untuk Profesor Firman Maka saya ingin mengakhirinya terima kasih mohon maaf bila ada salah kata ucap kami dari para Madinah sekali lagi mengucapkan kita seakan dengan para Madinah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua yang hadir pada hari ini Insya Allah kita akan bisa bertemu lagi pada tanggal 12 Februari nanti masih akan menyusul terima kasih akhir kata saya ingin menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh